Video ini akan menampilkan perbedaan posisi mobil dari CCTV yang ditampilkan melalui harddisk dan CCTV yang ditampilkan oleh ahli digital forensik. Kita akan melihat perbedaan yang mencolok antara dua video tersebut. Ini CCTV dari harddisk, kita bisa melihat posisi azan romer yang mau mengambil senjata Yosua yang jatuh dari mobil, bandingkan dengan video yang berasal dari ahli digital forensik berikut. Posisinya sama, posisi azan romer sama, akan tetapi posisi mobilnya berbeda, kemiringan mobil dan sebagainya. Dalam video ini azan romer menunggu Freddy Sambo turun dari mobil. Nah, azan romer mengejar pistol yang jatuh. Nah, apakah video mobil di video pertama dengan posisi mobil di video kedua sama atau berbeda? Oleh karena itu, saya akan tampilkan bagaimana caranya menggeser posisi mobil dari satu video, frame video, menggunakan pengaturan perspektif berikut ini. Di sini truk ini, di sini truk kita akan lihat bagaimana cara menggesernya. Nah, posisinya sudah berubah toh. Ini posisi awal, ini posisi perubahan. Posisi awal, posisi perubahan. Jadi, satu objek kita bisa ubah dalam posisi bagaimanapun dengan cara frame by frame satu video. Nah, ini saya memperlihatkan posisi proyektor atau OHP karena masukan Hore Sambo mengatakan, oh pengambilan videonya dari samping. Nah, kalau lihat dari sini, sampingnya ini adalah tembok. Tidak mungkin ada kamera yang bisa menembus tembok. Jadi, beginilah pengambilannya. Selanjutnya, kita putar ulang kembali. Saya akan geser ini untuk frame kiri itu rata, frame bawah rata. Sehingga membentuk persegi videonya. Ini posisi video dari harddisknya terdakwa Obstruction of Justice. Sudah rata bawah dia, rata kiri. Untuk kita cermati, bagaimana sih perbedaan posisi mobilnya ditinjau dari perspektif. Nah, berikutnya ini video versi ahli digital. Saya akan rata kiri, tapi ketika saya rata kiri, bawahnya tidak rata. Nah, inilah akibat dari permainan perspektif. Nah, lihat posisi mobilnya. Sangat berbeda. Jelas toh, berbeda posisi mobilnya. Kalau ada yang mengatakan sama, akan saya lanjutkan dengan cara membuat backgroundnya menjadi transparan di dua mobil ini. Di sini saya menggunakan Adobe Photoshop untuk menghilangkan background dari mobil. Dari harddisk. Nah, backgroundnya sudah hilang, sehingga mobil ini menjadi transparan. Di video ini, saya akan membuat hal yang sama terhadap mobil versi ahli digital forensik untuk ditransparankan. Terima kasih telah menonton! Sudah transparan? Sudah transparan? Kemudian, dua mobil ini akan saya bandingkan satu sama lainnya di posisi yang sama. Apakah mobil ini sama? Jelas sekali terlihat perbedaannya. Mengapa ini berbeda? Karena sudah dilakukan luar perspektif terhadap video versi ahli digital. Tujuannya agar tangan sambu kelihatan nanti pada saat dia keluar dari belakang mobil. Jadi mobilnya memang sudah digeser. Mau bukti tambahan lagi? Sampai jumpa di video selanjutnya.